Dinas Sosial Kabupaten Mempawah mendata ada sekitar 50 ribu lebih kepala keluarga yang masuk dalam data kemiskinan. Angka tersebut berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dari setiap desa yang berada di Kabupaten Mempawah. Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah, Rahmat Budi Sudarma mengatakan, Hingga bulan Mei tahun 2024, berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial dari masing-masing desa yang berada di Kabupaten Mempawah, ada sekitar 50 ribu lebih kepala keluarga yang masuk di dalam data kemiskinan. Hingga saat ini data kemiskinan di Kabupaten Mempawah masuk dalam kategori stabil atau tidak ada mengalami penambahan maupun penurunan. Mereka yang masuk di dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial akan diberikan bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, BPJS dan disabilitas. Data yang 2024 itu di DTKS, persampai dengan bulan Mei 2024, itu kalau data kemiskinannya ada, kalau KK-nya itu ada sekitar 50 ribu lebih, 50 ribu lebih kalau dihitung KK. Terus yang kita kan perbulan mendata itu, tiap bulan ada di DTKS ada juga yang termasuk daftar antrian DTKS, tergantung pengusulan dari desa. Sementara itu data kemiskinan yang masuk di dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial akan terus diupdate setiap 3 bulan sekali, melewati jalur musawarah setiap desa yang berada di Kabupaten Mempawah. Terima kasih.